Intro Jumpa lagi dengan Bung Yes Kali ini saya mencoba menganalisis lebih dalam ya Partai final yang akan dimainkan pada Senin Dini Hari pukul 02.00 Partai final Euro 2024 Spanyol melawan Inggris di Stadion Olimpiade Berlin-Jerman Bagi semua rekan sahabat Rai SokerTV Ikuti terus analisis Bung Yes Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena tanpa dukungan Anda Maka Rai akan sulit berkembang Tetapi dengan partisipasi Anda yang intens Dan terus menerus Alhamdulillah puji Tuhan Semoga Rai terus berkembang Dan menyajikan ulasan-ulasan Analisis-analisi Baik sepak bola nasional Maupun internasional Dan juga problematik Di tubuh federasi kita PSSI Oke kita kembali aja ke partai final Yang akan dimainkan malam ini Dan tentu saja Semua pecandu sepak bola Tidak saja di tanah air Yang memiliki Penikmat sepak bola yang sangat fanatik Sekitar 70 juta jiwa Belum lagi di Negara-negara lain atau di seluruh dunia Karena mereka akan pasti Menonton pertandingan final malam ini Dan bahkan di Senin pagi Juga pukul 7 waktu Indonesia Barat Ya 07.00 pagi Ada juga final Copa Amerika Dimana Argentina sebagai juara bertahan Akan ditantang oleh Columbia Jadi dua pertandingan ini memang sangat ditunggu Oleh seluruh pencinta sepak bola sejagat Lalu bagaimana dengan Spanyol dan Inggris nantinya Ya saya mencoba Memberikan sedikit gambaran Tentang statistik Ya kedua tim ini Kalau kita lihat Dalam pertemuan Ya lima pertemuan terakhir Di berbagai ajang Terutama di friendly match Maupun di laga Liga antar negara Eropa Dari lima pertemuan terakhir Ya Kedua tim Saling mengalahkan Masing-masing dua kali Spanyol menang dua kali Inggris menang dua kali Dan sekali seri Tetapi Di ajang Piala Eropa 19 96 Kedua tim bermain imbang Kosong-kosong Ya kosong-kosong Namun di tahun 2018 Di ajang Antar negara Eropa Ketika Spanyol Menjamu Inggris Di kanan sendiri Ya Spanyol bertindak sebagai tuan rumah Spanyol justru Menelan kekalahan Dengan skor 2-3 Ini kurang lebih Statistik yang terjadi Antara kedua tim nantinya Sehingga Kalau itu menjadi ukuran Maka pertandingan ini Tentu sangat ramai Dan sangat ketat Bersaing siapa yang akan Memenangkan pertandingan Dan keluar Sebagai juara Bahkan bukan tidak mungkin Pertandingan ini sendiri Akan membutuhkan Perpanjangan waktu Dan bisa saja Sampai pada adu penalti Untuk menentukan Sang juara Nah kalau melihat Dari perjalanan Di penyisian grup Sampai dengan final Malam nanti Atau Senin dini hari nanti Maka memang Tidak salah ya Banyak pengamat Menjagokan Spanyol Sebagai juara Karena Statistik Penampilannya dia Sangat bagus sekali Dibandingkan Inggris Yang terseok-seok Tetapi Tampil sangat bagus Di semifinal Ketika mengalahkan Belanda Dengan skor 21 Nah Tetapi Haru diingat juga Ya Haru diingat Bahwa Kalau Sepanyol Tidak Menjaga Ritme permainan mereka Seperti sebelum ini Dalam arti bahwa Mereka Terlalu Confidence Atau Over confidence Dan ini Sudah diperlihatkan Belanda di semifinal Ini bahaya Bagi Spanyol Nantinya Karena Ketika Spanyol Over confidence Untuk mengalahkan Inggris Disitulah Titik kelemahan mereka Yang Bisa Dipakai oleh Inggris Untuk Menaklukkan Spanyol Nantinya Karena kita lihat Belanda Melakukan itu Kesalahan fatal Belanda ketika Kalah dari Inggris Semifinal Adalah mereka Terlalu percaya diri Tetapi Ketika mereka Ditekan balik Koleh Inggris Padahal sudah Unggu lebih dulu 1-0 Mereka akhirnya Terkaget Ya Kaget Dan sulit Mengembangkan permainan Keluar dari tekanan Inggris itu Dan ketika Inggris menyamakan Kedudukan Semakin berat Bagi Belanda Untuk bisa Minimal Mengimbangi Permainan Inggris Tapi ternyata Juga tidak Akhirnya Gol di Menit terakhir oleh Oli Watkins Akhirnya Menentukan kemenangan Inggris Makanya Spanyol malam nanti Harus hati-hati betul Ya Terhadap Inggris nantinya Kalau kita lihat Perjalanan Inggris juga Untuk Lolos sampai ke final Ada beberapa Ya mungkin Di istilah bola Keberuntungan Dan keberuntungan itu Sangat berperan Di sepak bola Untuk menentukan Siapa keluar Sebagai pemenang Kita lihat Di babak Pertilapan final Inggris lolos Dari lubang jarum Ancaman Selawakya Mereka Mereka baru Menciptakan Gol balasan Untuk menyambarkan Kedudukan Satu-satu Lewat Gol spektakuler Jude Billingham Sehingga Dilakukan Perpanjangan Waktu Dan Lewat Perpanjangan Waktu itu Inggris akhirnya Mencatat Atau menciptakan Gol kedua Lewat Striker mereka Harry Kane Dan akhirnya Memenangkan pertandingan Dan skor 21 Nah Kalau Terjadi nanti Perpanjangan Waktu Ini Spanyol Bisa bahaya Karena pengalaman Inggris di Empat tahun lalu Euro 2020 Atau Euro 2021 Karena hari itu Ada covid Sehingga finalnya Dimainkan di tahun 2021 Inggris juga Lolos ke final Di semifinal Mereka Butuh Perpanjangan Waktu Untuk Mengalahkan Denmark Dengan skor 21 Dan perpanjangan Waktu itu Gol kemenangan Inggris Dicetak lagi Oleh Harry Kane Nah ini Spanyol harus Mengantisipasi itu Kalau Spanyol Mau mengalahkan Inggris Harus mereka Lakukan di Normal time 90 menit Jangan sampai Dipaksa Inggris Untuk melakukan Perpanjangan Waktu Ini bahaya Karena Inggris Akan Lebih percaya diri Di extra time Tersebut Ini catatan Karena melihat Pengalaman Dan statistik Yang dilalui Oleh kedua tim Sampai di final Malam nanti Nah Untuk formasi tim Ya kurang lebih Sama-sama akan menurunkan Formasi terbaik Kita lihat Pelatih Spanyol Yaitu Luis De La Fuente Masih tetap Menurunkan Formasi terbaik Bahkan Kembalinya Dani Carvajal Dan juga Robin Lenormand Ini semakin Memperkokoh Lini belakang Spanyol Dimana Kedua pemain ini Absen Di semifinal Dan Formasi empat belakang Selain Dani Carvajal Dan Robin Lenormand Ada juga Aimerec Laporte Dan juga Bekiri Mark Kucurela Itulah Formasi empat belakang Terbaik Yang dimiliki Pelatih De La Fuente Di lini tengah Dalam formasi 4-3-3 Tiga tengah Adalah Formasi baku Karena Pedri mungkin Masih mengalami cedera Maka Dani Olmo Yang sampai saat ini Sudah mencetak Tiga gol Akan Didampingi oleh Dua gelandang lainnya Rodri Dan juga Fabian Ruiz Nah Catatan Bagi Inggris Harus hati-hati Terhadap Dua dari tiga gelandang Spanyol ini Yaitu Olmo Dan Fabian Ruiz Karena Dua gelandang ini Memiliki naluri Menyerang Dan mencetak Gol cukup baik Sudah mereka lakukan Itu Di babak sebelumnya Bahkan Dani Sementara Sama dengan Roy Keane Sudah mencetak Tiga gol Ya Jadi ini harus Dipetatukan betul Oleh Inggris Di depan Ada Kombinasi Tiga penyerang Dalam formasi 4-3-3 tadi Ya Tetap Alvaro Recova Di depan Di kiri ada Nico Williams Dan di kanan Pemain yang sudah Mencuri hati dan Perhatian Penggemar Sepak bola Sejagat Siapa lagi Kalau bukan Lamina Yamal Yang Yang pada Hari Sabtu Kemarin Ya Pada tanggal 13 Juli Genap Berusia 17 tahun Dan bukan Tidak mungkin Yamal bisa Merayakan Ulang tahunnya Yang ke-17 Sweet 17 Tidak saja Bisa mencetak gol Tapi mungkin juga Mengangkat Piala Eropa Untuk keempat Kalinya Ya Untuk keempat Kalinya Nah Kalau kita Lihat Gelandang Spanyol Tadi Dengan Formasi Tiga Ini Mereka Akan Sedikit Bekerja Keras Ya Kecuali Kedua Sayap Murdi Lamina Yamal Di kanan Dan Nico William Di kiri Turun Memperkuat Pertahanan Ketika Ditekan Karena Inggris Memiliki Empat Pemain Di sana Di lini Tengah Yaitu Pada Diri Bukayosaka Ya Kemudian Juga Ada Declan Rice Kobi Mainu Ya Dan Juga Kita Lihat Di sana Ada Kalau Tidak Salah Luke Show Luke Show Atau Kiran Tripper Ini Dalam Posisi Bekiri Luke Show Atau Kiran Tripper Ini Bisa Naik Membentuk Formasi Yang Disenangi Oleh pelatih Garrett Sotogate Yaitu 3421 Formasi Empat Inilah Dimana Bekiri Bisa Naik Mengisi Tengah Dan Sayap Kanan Bukayosaka Bisa Turun Sementara Dua Yang Melapih Satu Penyerang Tengah Adalah Jude Billingham Dan Phil Foden Di Depan Penyerang Tunggal Siapa Lagi Kalau Bukan Harry Kane Dan Ini Pertarungan Yang Paling Menentukan Nanti Ada Di Lini Tengah Ini Tentu Akan Menyita Sedikit Perhatian Dari Kedua Penyerang Sayap Spanyol Baik Rico Williams Di Kiri Maupun Lamina Yamal Di Kanan Dan Kalau Itu Terjadi Inggris Harus Sedikit Tersenyum Karena Ancaman Dari Kedua Sayap Ini Akan Sedikit Berkurang Karena Mereka Akan Lebih Konsentrasi Memperkuat Lini Tengah Tetapi Kalau Justru Yang Terjadi Kedua Back Spanyol Ya Dani Carvajal Yang Naik Dan Juga Mark Kucurela Yang Naik Mengisi Lini Tengah Ini Berarti Ancaman Serius Bagi Pertahanan Inggris Karena Dengan Demikian Yamal Di Kanan Dan William Di Kiri Akan Lebih Bermanfaat Untuk Melakukan Tekanan Ke Pertahanan Inggris Dan Hati-hati Di Sisi Kiri Pertahanan Inggris Adalah Titik Lemahnya Dimana Akan Diisi Oleh Mark Gue He Pemain Yang Memang Menjadi Titik Lemah Inggris Selama Ini Dan Kalau Dia Berhadapan Dengan Lamina Yamal Saya Yakin 70% Lamina Yamal Akan Memenangkan Duel Dengan Gue He Dan Ini Bahaya Karena Kita Lihat Bahwa Yamal Semakin Memiliki Kepercandirian Tinggi Dan Ini Pasti Dia Lakukan Di Final Di Partai Penentuan Ini Karena Ini Segala Galanya Bagi Dia Di Kanan Mungkin Williams Agak Sedikit Bekerja Keras Karena Di Sana Ada Kile Walker Pemain Yang Bermain Untuk Manchester City Dia Sangat Terpengalaman Dan Cukup Baik Dalam Pertahanan Sehingga Mungkin Williams Sedikit Bekerja Keras Untuk Bisa Melewati Walker Nantinya Itu Kira Kira Gambar Nah Kita Tadi Saya Singgur Sedikit Tentang Spanyol Sudah Tiga Kali Juara Pertandingan Ini Juga Akan Melahirkan Catatan Sejarah Yang Baru Karena Spanyol Kalau Menang Dia Akan Menjadi Satu-satunya Negara Eropa Yang Empat Kali Mengangkat Piala Saat Ini Spanyol Dan Jerman Berstatus Sama Tiga Kali Memenangkan Pertandingan Piala Eropa Dan Kalau Spanyol Mengalahkan Inggris Maka Dia Negara Pertama Yang Pertama Kali Kalau Inggris Juara Untuk Pertama Kali Tetapi Pertandingan Final Ini Bagi Inggris Ada Dua Kali Berturut Turut Ya Karena Di 2021 Kemarin Inggris Pun Tampil Di Final Tetapi Kala Dari Italia Lewat Adu Penalti Di Skor Normal Di Waktu Normal Skor 1-1 Ya Sehingga Dilakukan Perpanjangan Waktu Dan Akhirnya Adu Penalti Italia Yang Keluar Sebagai Menang Berarti Final Ini Kedua Kali Bagi Inggris Dan Kalau Inggris Keluar Sebagai Pemenang Dan Juara Ini Pertama Kali Jadi Rekor Akan Tercipta Di Pertandingan Final Ini Ini Sama Persis Dengan Ketika Spanyol Bertemu Belanda Di Final Piala Dunia 2010 Di Afrika Selatan Saat Itu Kedua Tim Belum Pernah Merebut Piala Dunia Dan Akhirnya Spanyol Keluar Sebagai Juara Dan Dia Menjadi Negara Terbaru Yang Meraih Gelap Piala Dunia Dan Belanda Untuk Tiga Kali Ke Final Tidak Bisa Keluar Sebagai Juara Nah Sedikit Cerita Juga Redaksi Rai Soker TV Bahkan Saya Dalam Perbincangan Yang Teman Teman Yang Memang Sering Berdiskusi Bola Ada Yang Berpendapat Bahwa Sekarang Inilah Waktunya Inggris Untuk Juara Karena Mereka Dua Kali Berturut Turut Maju Ke Final Sehingga Ini Momentum Inggris Untuk Merebut Gelar Itu Tetapi Saya Juga Punya Pendapat Yang Bisa Meruntungkan Pendapat Tersebut Belanda Tiga Kali Tidak Berturut Tetapi Tiga Kali Tampil Di Final Piala Dunia Dan Belum Sekalipun Juara Piala Dunia Jadi Kalau Beranggapan Atau Menjadi Dasar Bahwa Inggris Dua Kali Berturut Ke Final Sehingga Ini Waktunya Mereka Untuk Juara Saya Kira Juga Tidak Tapi Marilah Kita Lihat Dalam Kekuatan Terkini Saja Siapa Yang Terbaik Dalam Pertandingan Nanti Apakah Spanyol Atau Inggris Nah Kembali Ke Inggris Dikit Lagi Inggris Harus Mengoptimalkan Ya Seperti Mereka Melawan Belanda Yaitu Dua Penyerang Di Belakang Harry Kane Yaitu Pilfoden Dan Jude Pillingham Ketika Melawan Belanda Terutama Pilfoden Dia Sangat Dinami Sekali Bergerak Hampir Di Seperempat Lapangan Belanda Kekiri Tengah Maupun Kekanan Dilakukan Nah Ini Yang Mengacaukan Konsentrasi Dari Pemain Belanda Nah Kalau Spanyol Tidak Mengantisipasi Gerakan Terselubung Dari Pilfoden Ini Bahaya Bagi Pertahanan Spanyol Nantinya Tetapi Saya Yakin Dengan Pengalaman Dani Carvajal Di Sana Dan Juga Di Bekiri Spanyol Mark Kucurella Dia Akan Sedikit Bekerja Keras Menghadapi Tekanan Atau Gempuran Dari Bukayosaka Yang Bermain Di Saip Kanan Inggris Tetapi Kedua Pemain Ini Sudah Sering Bertemu Di Liga Inggris Karena Sama-sama Bermain Di Klub Liga Inggris Yaitu Bukayosaka Untuk Arsenal Dan Juga Mark Kucurella Untuk Chelsea Sehingga Saya Kira Tergantung Kondisi Terakhir Kedua Pemain Siapa Yang Terbaik Dia Yang Memangkan Duel Nantinya Dan Kita Dan Memang Dalam Pertandingan Itu Boleh Dikatakan Kemenangan Ada Di Ake Karena Bukayosaka Sangat Tidak Bermain Lebih Baik Dalam Pertandingan Itu Dia Tidak Bisa Melewati Ake Sehingga Gerakan Dia Sangat Terbatas Untuk Membuka Peluang Bagi Penyerang Inggris Lainnya Untuk Mencetak Gol Terutama Jude Blinkham Phil Foden Dan Juga Harry Kane Tapi Oke Kita Kita Lihat Nanti Mudah Mudahan Yang mental Spanyol Yang sudah Teruji Dengan Mengalahkan Perancis Dan Jerman Satu Catatan Lagi Di Euro 1988 Belanda Keluar Sebagai Juara Setelah Mengisikan Tuan Rumah Jerman Di Semifinal Dengan Skor 21 Nah Kita Tahu Bersama Spanyol Juga Yang Menyingkirkan Jerman Di Perempat Final Dengan Skor 21 Jadi Bisa Juga Dijadikan Patokan Walaupun Ini Tidak Mutlak Bahwa Siapa Yang Bisa Menyingkirkan Tuan Rumah Jerman Dialah Yang Berpeluang Untuk Keluar Sebagai Pemenang Dan Itu Spanyol Telah Melakukannya Semoga Bagi Semua Rekan Sahabat Rai Soker TV Jangan Lupa Ingat Bola Itu Bulat Giring Terus 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 Terus